Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Banten terus melakukan berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di wilayahnya. Selain memperluas cakupan sasaran vaksinasi COVID-19, upaya lainnya melakukan penyuluhan protokol kesehatan kepada masyarakat hingga pelosok desa. Kasih promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada Dinas Kesehatan Pandeglang, Sri Suhartini mengatakan, kegiatan penyuluhan protokol kesehatan ini sengaja dilakukan ke setiap pelosok desa karena masyarakat yang berada di perkampungan sangat minim informasi tentang bahaya COVID-19. Tujuan kami keliling memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini, kami ingin masyarakat terpapar informasi tentang COVID-19. Supaya masyarakat tahu, setelah tahu masyarakat mau melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatannya. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah 12 kecamatan yang kita keliling. Kita sengaja mencari jalan kelilingnya itu ke kampung-kampung karena justru masyarakat yang di kampung itu kan biasanya mereka kurang banyak komunikasi ke kota jadi informasi khawatir kurang mereka terima. Sri meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Masyarakat juga diimbau mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, Banten. Yusef Kurnia, JPMTV Pandeglang, Banten.